Halo guys, Assalamualaikum and welcome back to my youtube channel Nah hari ini kita waktunya jalan-jalan lagi Hari ini sebenarnya sih aku berkunjung ke tempat ini udah beberapa minggu yang lalu ya Cuman ada beberapa kesibukan jadi belum sempet edit video Kalau teman-teman lihat di youtube channel aku Udah lama banget aku gak upload video Jadi memang lagi ada sedikit kesibukan Tapi Alhamdulillah sekarang aku udah bisa kembali aktif di youtube channel aku Dan kali ini aku mau share perjalanan aku ke tempat yang namanya Sengkang Riverside Park Oke yuk, enjoy Nah teman-teman jadi untuk pergi kesana aku ambil MRT jurusan Sengkang Udah gitu dari Sengkang kita ambil LRT jurusan Kupang Nah ini pemandangan dari LRT Kupang Indah banget mengingatkan aku tentang Australia Udah lama banget gak kesana kan Nah ini kalau jalan sedikit dari LRT sana kita sudah sampai di depannya Jadi aku ambil entrance yang ini Dekat dengan restoran Jadi kalau teman-teman mau makan beli juga bisa Tuh hari aku juga beli sedikit snack Nah ini pemandangannya langsung begitu Kita masuk langsung ke area ini Dan seperti teman-teman lihat Awannya sudah menggulung Kayaknya udah tinggal hujan aja gitu Udah sedikit khawatir sih Dan kelihatan banget sepi Jadi aku agak sedikit terburu-buru juga Takutnya keburu hujan Karena udah lumayan gelap banget waktu itu Dan melihat kiri, kanan, depan, belakang gak ada orang Jadi kayak sendirian banget Sempet sih ambil foto-foto dikit gitu Dan biasanya nih di area-area kayak gini nih Tiba-tiba ada sejenis apa, biawak gitu Kalau disini bilangnya monitor lizard Jadi kalau sendiri agak sedikit takut gimana gitu Binatanya sih gak gede-gede banget Cuman kan bentukannya tuh kayak krokodil Jadi agak sedikit menakutkan Gak tau sih gigi apa enggak gitu Nah ini detik-detik sebelum hujan turun Dan terpaksa aku lari Nah sekarang hujannya udah turun Terpaksa aku harus lari kembali ke deket restoran yang tadi Agak sedikit khawatir Karena banyak orang juga terkelu Sementara keadaan istimewa masih sedikit ketat Karena masih dalam keadaan kandungan Nah sambil minggu jangan terdak nih temen-temen Jangan lupa subscribe, like, ataupun juga komen di bawah ini Pokoknya ingat subscribe ya Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah udah mulai terang nih daerah ini Udah cerah Udah kelihatan Langitnya udah mulai membiru lagi Walaupun rumputnya basah Jadi kita gak bisa duduk ataupun santai disana Karena basah banget Karena tadi hujannya lumayan deras ya Jadi cuma bisa lari-lari Itu pun Gak ada orang Jadi gak bisa lama-lama juga Sedikit khawatir ada binatang-binatang gitu Dari dalam air Nah ini keadaan tamannya Jadi lumayan luas sih Tamannya Dan kurang tahu kalau gak ada pandemik Apakah disini bakalan banyak orang-orang piknik gitu Nah ini udah mirip-mirip di Middle East ya Banyak pohon-pohon kayak pohon kurma gitu Dan seperti kita lihat jalanannya basah Dan gak ada orang Biasanya kalau hujan kayak gini Orang-orang lebih milih dirumah aja gitu Dan kebetulan disini juga gak ada rumah-rumahan Untuk berteduh Jadi karena tadi hujan Jadi kebanyakan memang memilih Untuk berada di area yang beratap Nah kalau teman-teman lihat Disana tuh Ada pembatas gitu Karena disebelah sananya itu Sedang di renovasi Direnovasi Jadi aku gak bisa menerobos kesana Jadi cuma bisa di area sini aja Sepertinya bisa Cuma kita harus masuk dari area yang berbeda Gak bisa dari sini Jadi aku cuma bisa sekedar jalan-jalan disini aja Dan kita akan coba Kesebelah sananya tuh Jadi sekelilingnya memang udah dikasih pembatas Dipastikan gak ada orang yang Menerobos masuk kesana Oke guys Kita lanjut lagi ke area sebelah sananya tuh Dari ujung tadi sampai kesini Semuanya udah dikasih pembatas Jadinya gak bisa kemana-mana Tapi lumayan cooling sih tempatnya Teduh banget gitu Dengan cuaca yang panas seperti ini Bisa sedikit membantu Walaupun udah keringitan banget Dan Seperti kita lihat Sepi banget ya Gak banyak orang Karena memang areanya sih Ini agak sedikit Di ujung ya Maksudnya bukan di area Perkotaan gitu Jadi memang Dari tempat aku aja Perjalanannya satu jam lebih Jadi memang agak jauh Jadi belum Belum banyak orang yang kesini Atau mungkin juga karena pandemic Plus Karena memang cuacanya Sedikit tidak bersahabat tadi Kalau untuk jalan-jalan Tapi Seperti kita lihat Indah banget Kita bisa melihat langitnya yang membiru Dengan awan-awan putih Walaupun sepi banget Aku kayak orang ilang Jalan sendirian gitu Mau duduk disana juga kursinya basah Jadi ya udah jalan-jalan aja gitu Tapi Aku suka banget sih tempatnya hijau Hijau banget Dan gak rame Dan itu tuh banyak banget Pohon mango Atau mangga Itu lagi berbuah banget Cuman ya Di Singapore ini Meskipun Letak pohonnya itu Di taman seperti ini Kita jangan coba-coba mengambil buahnya guys Kita tidak tahu kameranya itu ada dimana Gitu Kalau di Indonesia sih mungkin Udah Udah abis Karena di Indonesia itu Mempunyai rasa Memiliki yang sangat tinggi gitu Kalau disini agak takut guys Karena Ada hidden camera Nggak ya Nggak tahu dimana gitu Ini pohon Kalau di aku Di tempat aku bilangnya sawo Ini pohon sawo Masih mentah-mentah Itu di Ini tuh di pinggir jalan banget Dan pendek Jadi Bisa dengan mudah gitu Dipetik So hot today Panas banget guys Hari ini Dan ternyata Di daerah sebelah sana itu Sedang dibangun lagi Jadi Nggak bisa jalan ke sebelah sana Jadi aku cuman coba Menelusuri jalanan yang Terbuka Karena memang banyak banget Bagian Dari Garden ini Yang lagi direnovasi Mungkin mau dibikin kayak Park baru gitu Oke guys Kita lanjutkan Perjalanan kita Mudah-mudahan ada tempat yang bagus Jadi aku bisa share dengan teman-teman semuanya Nanti ya Oke guys Aku nyari tempat duduk dulu Untuk berteduh Dan Karena aku udah kehausan banget Jadi Kehausan dan kelaparan Jadi aku nyari tempat duduk dulu Untuk istirahat Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita It's so hot today Oh my god But the park is quite nice Amin kalo cuman kayak mau duduk-duduk gitu Piknik Masih boleh Lanjut lagi yuk guys Nah itu tuh kayaknya sedang pembibitan guys Jadi nggak tau mereka mau nanam apa Jadi mungkin bibitnya tuh ditanam disitu dulu Dan Rencananya insya Allah Kedepannya kalo ada waktu lagi aku kesini Ini cuman mungkin ambil pintu masuk yang berbeda ya Karena disini Ya cuman segini aja Cuman taman gini aja Sementara yang aku lihat waktu itu Di internet Lumayan ada beberapa tempat yang nggak aku ketemuin disini Jadi sepertinya itu beda Beda entrance ya Dan semoga kedepannya aku bisa Share lagi dengan temen-temen semua Nah ini aku lagi nyari jalan keluar Supaya bisa Kembali ke L Artist Station Dan lanjut Perjalanan aku Insya Allah Ke Punggol Rencananya mau ke Punggol hari ini Menemuin temen aku disana Semoga bisa Sambil Ngevlog juga Nah ini bener kan Aku udah kembali ke restoran yang tadi itu Oke temen-temen Sampai jumpa di vlog aku berikutnya Jangan lupa subscribe, like, and share, and comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh